Halo, selamat datang kembali di channel youtube saya, Helmi Laksono Ya, pertama-tama saya ingin ucapkan selamat hari batik Ya, selamat hari batik Jadi ini saya pakai batik, karena memang dalam wansa hari batik Meskipun nanti video ini akan tayang tanggal 3 atau 1 hari setelah hari batik Tanggal 2 Oktober 2023 Seperti halnya saya, Putri Aryan Saya juga pakai batik Dia juga, ini ada aksen batik ya, kalau teman-teman lihat Wow Tidak ada habis-habisnya, saya membahas Putri Aryan ini Karena dia sangat banyak prestasinya Dia adalah salah satu dari Sri Kandi Indonesia Ngomongin tentang Sri Kandi, Sri Kandi itu adalah seorang kesatria Perempuan Yang saya yakin sekali Putri Aryan ini adalah salah satu Bisa atau layak disebut Sri Kandi Indonesia Karena dia mengharumkan nama Indonesia Di dunia musik Di dunia musik Amerika Dan kemungkinan besar juga tidak akan membutuhkan waktu yang lama Akan di seluruh dunia ya Kenapa saya bilang Putri Aryan ini layak menjadi Sri Kandi Seperti yang sudah kita ketahui bahwa dia telah menjadi juara empat dari salah satu ajang pencarian bakat Putri Aryan ini sebenarnya sudah lama Putri Aryan ini sebenarnya sudah lama sebelum dia sampai di Amerika Dia sudah berduet dengan banyak sekali penyanyi-penyanyi Baik dalam negeri maupun internasional Kalau dalam negeri itu seperti dia juga pernah satu panggung dengan Rosa, Titi DJ, Maya Estianti, Ahmad Dhani, Sleng Dan itu mereka adalah musisi-musisi besar Indonesia Kalau di internasional Yang pernah satu panggung itu adalah Perunan Kiting Terus ada lagi Peebo Bryson Yang Peebo Bryson ini pernah duet dengan Celine Dion Dan menyanyikan lagu yang sama saat Peebo Bryson berduet dengan Celine Dion Dan Putri Aryan ini menyanyikan lagu Beauty and the Bass Dan diiringi oleh permainan piano dari salah satu musisi yang sangat terkenal Yaitu David Foster Dan terakhir dia duet dengan Leona Lewis Saat ajang final dari Amerika Skatalan Dia masuk ke dalam billboard Dibahas oleh billboard bahwa Indonesian contestant Putri Aryan ini Hitted out of the park on AGT final world Jadi dia dipuji-puji oleh situs resmi billboard Dan dia menyanyikan atau meng-cover lagu YouTube Nah YouTube ini tidak sembarangan memberikan izin kepada penyanyi Yang akan menyanyikan lagunya Atau meng-cover lagunya Nah Putri Aryan ini sangat dipercaya oleh YouTube Untuk menyanyikan lagunya di acara final Amerika Skatalan Dan kemudian Dia juga menyanyikan lagunya Elton John Terus Leona Lewis juga Waktu itu duet dengan Leona Lewis Dia menyanyikan lagu Dia adalah Paltrow atau siapa Saya lupa Yang jelas juga salah satu musisi legendaris Atau penyanyi legendaris Jadi saya rasa Putri Aryan ini sangat layak disebut sebagai salah satu serikandi Indonesia Yang mengharumkan Indonesia di bidang seni terutama seni tarik suara Dan yang kedua ada Selain Putri Aryan ini yang di Amerika itu ada penyanyi Indonesia Dia bernama Niki Zevanya Niki Zevanya ini juga Bukan kaleng-kaleng ya Karena dia sudah masuk ke Beda dengan Masuk di dunia industri Musik Amerika Melalui manajemen ETA Rising Dan berbeda dengan Putri Aryan ini Kalau Putri Aryan ini strateginya melalui Talent search Untuk mengawali karir Dia itu juga Ada sedikit kesamaan Dia suka meng-cover lagu Seperti Putri Aryan ini Dan diposting di Youtube Lalu dia membuka konsernya Taylor Swift Waktu itu waktu di Jakarta Setelah itu mulailah dia berkembang Berkembang Dan akhirnya dia ke US Belajar Dan akhirnya menjadi Salah satu penyanyi Di ETA Rising Dan ini dibahas oleh Grammy Grammy ini Tidak portal website Resminya Grammy Kalau kita lihat Teman-teman lihat Ini portal resminya Grammy Grammy Award Nah Niki is ready to reveal her true self On Nicole I have a better idea of who I am And who I want to be Nicole ini Judul dari album yang terbangnya Niki Zevannya Niki Zevannya Nah sekarang Tahun 2023 ini Niki melakukan world tour Di beberapa kota di dunia Nah tidak di beberapa Di banyak kota di dunia ya Karena di Amerika Serikat Terus di Kanada Seperti Vancouver Terus ada Australia Melbourne Brisbane Dan Sydney Asia Tenggara Seperti Manila Di Filipin Singapura Dan Kuala Lumpur Di Malaysia Jakarta tentu saja Bangkok Dan yang ini Nanti minggu depan Saya akan Menonton Konsernya Niki Zevannya ini Di Paris Jadi nanti Tournya itu Tidak cuma di Amerika Tapi juga di Australia Juga di Asia Tenggara Serta di Eropa Eropa itu ada tiga kota London Terus Paris Dan yang terakhir Di Amsterdam Jadi menurut saya Niki Zevannya Ini seperti Halnya Putri Aryani Adalah Sri Kandi Indonesia Di bidang Musik Atau seni musik Yang ketiga Tak kalah Sebenarnya Ini adalah Artis senior ya Maksudnya Salah satu artis Yang sudah cukup lama Karena saya tumbuh Bersama Dengan dia Dia itu Umurnya lebih muda Dua tahun Dari saya Jadi Sejak kecil Dia itu sudah ada Lagunya Sudah bernyanyi Jadi saya Tidak di kecil Benar-benar kecil Waktu Saya SD Atau Ya Sudah nyanyi Simeon Sudah gitu Dia Bikin duet Dengan Esa Zayang Dan banyak sekali Duet dengan Musisi dalam negeri Dan luar negeri Musisi dalam negeri Seperti Ahmad Dhani Dia juga pernah Dengan banyak Dengan banyak Dengan titi DJ juga pernah Terus Oh ya Sama ya Kayak si Putri Aryani Cuman kalau Putri Aryani Baru duetnya Di atas panggung Kalau Agnes Mo Ya Dulu kita kenal Sebagai Agnes Monika Sekarang jadi Agnes Mo Itu Di Rekaman Benar-benar rekaman Dan ada Lagunya Yang sampai sekarang Kita bisa lihat di Youtube Terus Agnes Mo Ini Disebut sebagai Serikandi Indonesia Yang Mengharumkan Nama Indonesia Di bidang Seni musik Karena dia Sudah Go internasional Sudah dari awal 2000 Sudah Mulai Mulai Yang dulu itu Pernah jadi Asian Idol K-star Di Hongkong Kalau gak salah Atau Shanghai Saya lupa Terus Atau di Taiwan Terus dia juga Udah duet dengan Banyak sekali Musisi Dalam negeri Yang seperti Saya bilang Dan luar negeri Seperti Timbaland Dia juga pernah Duet dengan Chris Brown Dan yang terakhir Dengan Ciara Dengan lagunya Get Loose Nah ini Yang kabar terbaru Dari Agnes Mo Ini adalah Dia sekarang Sedang Dia masuk Dalam list Global Spin Yang diadakan oleh Grammy Yayasan yang Organisasi Grammy Award Ini dibahas Bahwa dia akan Tampil Eh Sudah tampil ya Saya sudah lihat Videonya Itu di Global Spin Jadi Global Spin Ini seperti Apa ya Seperti Merupakan wadah Yang disediakan Di dalam tanda kutip Oleh Grammy Award Untuk musisi-musisi Kelas dunia Gak cuma Agnes Mo Sebenarnya Jadi Agnes Mo Sudah setara Dengan Aira Aira ini Yang menyanyikan Lagu Bloody Samaritan Yang kalau kalian Sering Buka di TikTok Atau Instagram Sempat viral Dengan lagunya Bloody Maritan Dengan banyak sekali Musisi-musisi Dari Amerika Latin Seperti Siapa namanya Rubio Rubio ini adalah Musisi dari Chile Nah Sebenarnya Agnes Mo Agnes Mo ini Atau Agnes Modica ini Bukan pertama kalinya Ikut acaranya Grammy Sebelumnya Tahun 2013 Ya 2013 Kalau gak salah Itu mengisi Pre-Party Grammy Award Grammy Award Sorry Waktu itu Dia tampil Mengenakan Batik juga Dan Tampil di Acarnya Pre-Party Pre-Party Grammy Award Dan yang sekarang Oh ya Sebelum ini Sebenarnya juga Dia sudah tampil Di I Heart Radio Award Festival Pre-Show Festival Sorry Jadi Dia kalau gak salah Juga satu Ada Jason Derulo Kalau gak salah Di sana Dan Ini Sangat prestasi Eh Sangat membanggakan Prestasi ini Karena memang Di Agnes Modica ini Tidak pernah Terdengar Gosip-gosip miring Kalau saya Saya lihat Tapi selalu prestasi 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 Sampai Kita capek sendiri Ngomongin prestasinya Dia Karena Dia juga Peraih Award Terbanyak Di Asia Tenggara Penyanyi Dengan Peraih Award Terbanyak Di Asia Tenggara Dan Oh iya Saya tadi bilang Bahwa Ini bukan pertama kalinya Agnes Mo Mengikuti ajang-ajang Musik Dunia Yang dulu Kalau pernah ingat Agnes Mo Pernah mengisi Red Carpet American World Music World Music Terus Juga dua Dengan Shafes Penyanyi dari Sao Paulo Brazil Shafes Lupa saya Lupa namanya Tapi Waktu itu Dia pakai Bahasa Portugal Atau Brazilian Terus Si Agnes Memakai Bahasa Indonesia Itu keren banget Agnes Agines Agines Jadi kalau Orang Orang Brazil Itu kalau panggil Nama Agnes Itu gak bisa Agnes Agines Agnes Terus kalau orang Perancis Itu Anye Agnes Agnes Nah Ini akan keren sekali Jadi tiga-tiganya Saya lihat Puang Komang Atau dalam Bahasa Indonesia Itu Kesamaan ya Bahwa mereka itu Adalah pekerja keras Terus Mereka adalah Orang-orang Yang masih Apa ya Memiliki spirit Untuk Doing better Dan seperti putri Dia kayaknya Menginspirasi putri Ariyani Bahwa putri Ariyani Sekarang ini kan Putri Ariyani Sangat berani Atau percaya diri Mengatakan bahwa Oh ya Saya ingin Merahir Grammy Award Saya ingin Menjadi sepertar Seperti Whitney Houston Jadi Berani untuk Mengungkapkan Mimpinya Itu luar biasa Jadi Tiga-tiganya Yaitu Putri Ariyani Agnes Mo Dan Niki Zebania Adalah Sri Kandi Indonesia Di badan musik Begitulah Bahasan kali ini Sampai jumpa Di konten selanjutnya Bye Bye